Hai guys jumpa lagi dengan saya di channel saya Widya channel kali ini saya akan membuat harshborn ala-ala McDonald kita bisa buat sendiri di rumah dibuat sarapan sambil ngopi yang pengen tahu bahan apa saja dan bagaimana cara membuatnya tonton terus videonya sampai habis ya dan jangan lupa sambil nonton videonya like comment share subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video selanjutnya baiklah bahan-bahannya adalah empat biji kentang nah ini ya sudah saya cuci dan dipotong seperti ini kemudian kita kukus sampai matang boleh juga direbus senyamannya kalian aja bisa di rebus bisa juga dikukus dan tiga sendok makan tepung maizena atau tepung jagung sedikit lada satu siung bawang putih yang sudah dihaluskan dan setengah sendok teh garam make next ke cara membuatnya dan sudah matang ya kita tes seperti ini sudah matang kita tiriskan setelah ditiriskan seperti ini ya kita akan tahu setelah kita parut seperti ini bisa juga diiris-iris kotak ya terserah kekalian teksurnya kalau diparut seperti ini ya setelah itu kita pakai tangan ya yang pasti tangannya sudah di kemudian kita masukkan tepung sepatu garam dan bawang putih yang sudah dihaluskan kemudian sedikit lada kemudian kita akan campur sambil di remas-remas seperti ini sampai merata ya setelah tercampur rata seperti ini baru kita bentuknya sudah cuci tangan kita sambil tekan-tekan pastikan padat ya supaya nanti waktu digoreng tidak hancur kita semen tangan Kira-kira bentuknya seperti ini ya setelah dibentuk seperti ini sudah selesai ya kita biarkan dulu selama 15 menit kurang lebih bisa juga langsung digoreng cuma kita kalau kita biarkan 15 menit lebih dahulu dia akan lebih lebih padat lagi dan enggak mudah hancur waktu digoreng bisa juga bikin yang banyak kemudian ditaruh di freezer Oke nah teman-teman setel 15 menit kita akan goreng ya dan pastikan minyak sudah panas kita akan goreng sampai pagi kelihatan ya Nah teman-teman haruspun kentang haspun ala McDonalds sudah jadi beginilah jadinya ya caranya mudah dan bahannya pun sederhana bisa dibuat sarapan untuk temen yang ngopi jadi nggak usah bingung-bingung harus sarapan apa dan nggak usah beli di McDonalds kita bisa bikin sendiri seperti ini dan baik kita lihat dari seturi dalamnya ya masih panas banget ya udah udah jadi ya dan teksturnya seperti ini jadi dia rinnya di dalam rinnya di luar tapi dalamnya masih ada tekstur kentangnya itu masih ada kayak yang kasar-kasar gitu ya enak banget dalamnya juga matang kiri spinel semoga bermanfaat bisa buat sarapan kentang harus beran ala mcdonald semoga resep ini bermanfaat jangan lupa like, komen, share subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh